Pusat sandang terbesar se-Asia Tenggara, pasar Tanah Abang Jakarta Pusat semakin padat jilang hidup fitri. Panah Abang kembali ramai setelah pembatasan mulai dilonggarkan dan Covid terkendali di Indonesia. Warga berdesakan di Tanah Abang untuk membeli baju lebaran. Tidak hanya dari Jakarta, pembeli juga datang dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan hingga Malaysia dan Singapura. Tujuan mereka tak lain adalah untuk membeli aneka pakaian muslim. Ibu Rista Ibu Rista, mengapa memilih untuk belanja baju di Tanah Abang? Ya pastinya lebih bagus, lebih murah, lebih terjangkau juga harganya. Itu aja sih. Ini beli baju apa aja? Pilihannya, lebih banyak pilihannya. Oke baik, ini untuk persiapan lebaran atau bukan ya Ibu ya? Iya, untuk ponakan. Oke baik. Terima kasih Ibu ya. Jadi Pemirsa, ternyata banyak sekali masyarakat yang memilih untuk berbelanja di Tanah Abang selain harganya yang murah juga pilihannya yang lengkap. Kita akan langsung berbincang dengan salah satu penjual yang memang lapaknya dari tadi yang di sebelah saya ini yang sangat terlihat ramai. Kita akan langsung berbincang dengan pemiliknya ya. Baik, Abang, Abang. Abang, boleh Abang? Iya, barang baru, barang baru, barang baru. Baik, Abang, inilah apa-apa, Abang? Apa? Ini sedang berjualan apa? Kaos obrol anak-anak sama kemeja, kaos kemeja anak-anak. Baik, ini kan udah mau masuk lebaran nih Bang ya. Gimana omsetnya, ada peningkatan Bang? Alhamdulillah kalau sekarang ada peningkatan, karena kan udah pembatasan udah dikurangin juga kan, jadi orang-orang udah berani ke pasar, kayak gitu. Baik, Abang. Ada harapan ke depannya nggak, Abang? Harapan ke depannya ya udah nggak ada lagi pandemi, mudah-mudahan udah selesai. Karena pandemi doang yang bikin orang nggak ke pasar, nggak bikin orang nggak belanja. Kayak gitu sih. Menggunakan baju baru saat lebaran merupakan salah satu ekspresi kebahagiaan menyambut hari kemenangan pada saat bulan syawal tiba. Tim Liputan Ainews melaporkan.